Hingga saat ini lokasi tempat ditemukannya uang palsu senilai 22 miliar rupiah masih dipasang garis polisi. Ya, selamat siang. Kemudian juga pemirsa, apa yang Anda lihat di layar kaca saat ini adalah dari pihak Polda Metro Jaya baru saja mengamankan hal-hal ataupun alat-alat yang memang diduga digunakan sebagai alat bukti dalam kasus uang palsu ini atau penempuan uang palsu di suatu ruko yang berada di serengseng raya nomor 3 ini. Dan saat ini seperti kita lihat di layar kaca dari Polda Metro Jaya juga sudah usai melakukan pemeriksaan ke dalam rumah. Tadi memang sempat digaris polisi namun dari Polda Metro Jaya tiba sekitar setengah jam yang lalu dan melakukan pemeriksaan. Dan seperti kita lihat di layar kaca saat ini gemadan juga pemirsa pihak kepolisian kembali memasangkan garis polisi. Di depan rumah ditemukannya uang palsu dan berdasarkan informasi yang kami dapat sebelumnya bahwa penemuan uang palsu ini bahkan mencapai 22 miliaran rupiah. Gema dan juga pemirsa setidaknya dalam kasus ini pihak kepolisian hingga saat ini telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penemuan uang palsu ini dimana sebelumnya diceritakan oleh pihak kepolisian bahwa ini berasal dari laporan masyarakat. Dan tadi Gema kami juga sudah mencoba menanyakan kepada tetangga yang berada di sini memang kalau kita melihat tempat ini tertera tulisan kantor akuntan publik dan juga kantor likuidator Umar Yadi. Dan tadi ketika kami menanyakan apakah memang kantor ini berfungsi ataupun memang sebagai kantor akuntan dan tadi memang masyarakat mengatakan ataupun tetangga yang berada di rumah ini mengatakan bahwa biasanya banyak orang memang lalu-lalang di tempat ini namun tidak bisa dipastikan apakah ini memang benar kantor akuntan. Selain itu terkait dengan penangkapan ini memang sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan ini pada tanggal 15 Juli 2024 yang lalu tepatnya pada hari Sabtu malam di mana pihak kepolisian datang ke sini untuk melakukan pegerebekan dan tadi berdasarkan pernyataan masyarakat bahwa pada malam tersebut memang sempat mendengarkan tembakan dua kali dari pihak kepolisian dan juga terdengar suara berlarian begitu dari sebelah rumah atau dari kantor akuntan ini. Dan hingga saat ini polisi masih mendalami terkait dengan kasus ini di mana tadi juga kami melihat hingga saat ini ruangan ataupun rumah ini masih terpantau kosong dan tadi kami melihat terdapat juga satu buah mobil yang memang sudah diamankan di mana tadi dari pihak kepolisian juga ikut membawa mobil direct untuk mengamankan mobil yang terdapat di rumah ini. Tentunya ini dikatakan diduga bisa menjadi sebagai alat ataupun barang bukti dalam kasus uang ini. Dan juga tadi dikatakan bahwa uang ini sebelumnya siap untuk diedarkan namun dengan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian akhirnya pelaku-pelaku pun tertangkap dan miliaran uang dapat disita oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini kami masih menunggu update terbaru dari pihak kepolisian, gemar dan juga pemirsa terkait dengan siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus ini dan apakah uang palsu ini sudah sempat beredar di masyarakat.